Hai enak enak mau nangis enak banget ya hai 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 assalamualaikum ketemu lagi nih bareng dan food dan kali ini aku mau ngajakin kamu buat nyobain dessert box yang kekinian banget dan rame di dunia pet Instagram-an namanya tuh dessert box dari bittersweet by Najla ya betul nah jujur baru kali ini aku nemuin dessert box ini banyak sih sebenarnya udah bersliweran di toko-toko all shop gitu dan ini satu-satunya bikin aku penasaran buat nyoba karena followersnya banyak aku lihat-lihat baca-baca lagi komen-komennya komen-komennya itu positif dan aku lihat linknya link untuk pemasanannya ada di Shopee yang pasti gratis ongkir dan banyak promo juga sekarang ini lagi berlangsung promo 15% per item kayak gitu jadi aku nggak mau ngeliatin kesempatan ini langsung aja aku cus ngeluncur pas Shopee dan nemuin tokonya dan kebetulan juga bittersweet ini banyak ada resellernya di beberapa kota kebetulan juga aku nih di Bekasi daripada aku kirim dari pusatnya tuh kan di daerah Jakarta Selatan ya aku lihat ongkirnya lumayan mahal di atas Rp50.000 jadi aku cari reseller Bekasi ternyata ada dan lumayan ongkirnya cuman kena tadi Rp28.000 dan dipotong sama free ongkir Rp20.000 jadi ongkirnya pakai Gosen Express cuma Rp8.000 lumayan kan langsung aja langsung cus langsung transfer dan cuman berapa ya satu jaman dah ini langsung ada di rumah jadi banyak banget resellernya nih dari beberapa kota di sini banyak gedebeknya juga lucu warnanya pink favorit aku banget sekarang kita cobain satu-satu tadi aku pesen tiga varian malum kalap ya soalnya testimoni dari item-item ini nih bagus-bagus banget aku jadi tadi aku pesan rasa-rasanya tuh ada yang durian dessert box terus ada yang apa ya ini Lotus Lotus dessert box sama ini yang katanya best seller turkis dessert box cobain yang mana dulu aku jujur penasaran banget sama yang ini ya yang Lotus Lotus itu kan kayak biji bunga terata ya dan itu diolah jadi dessert kayak gini rasanya gimana sih Lotus tuh seumur hidup aku belum pernah nyobain jujur ya sekarang kita buka dari packagingnya jadi rapi banget di plex tray ini takut tumpah-tumpah ya jadi itu boxnya juga kalau yang tekar kayak gitu enggak kayaknya enggak yang melepot-melepot bahasa apa jaga meletuk-meletuk ini ganker banget dari packagingnya oke ya jadi kita sekarang harus buka lapannya dulu dan tadi tuh sampai masih dalam keadaan dingin jadi mungkin dari bittersweetnya ini emang netop gitu di kulkas sebenarnya aku sih lebih pengen ya lebih pengen tuh kayak yang fresh from the oven gitu jadi coklatnya itu baru dikucurin gitu masih cair pengennya sih begitu cuman aku baca-baca lagi katanya sih lebih emang lebih disarankan penyajiannya dalam keadaan dingin jadi mungkin untuk menghindari rasa terlalu manis gitu kan semuanya serba manis ya mulai dari coklat cream cheese creamnya apa toping-topingnya yang serba manis jadi supaya enggak belenek jadi banyaknya nyaranin lebih baik tuh dalam kondisi dingin di tengah jalan yang paling sebel kalau lakban putus di tengah jalan pasangga cinta kamu aja putus di ini yang Turkish gas celery ini wanginya coklat banget coklat semua ini juga ini lucu banget sih yang ini yang ini sebenarnya bikin aku penasaran ini yang durannya juga karena aku kepikiran durian sebuah kepikiran durian dan dimana ya susah nyokong ini juga sama lapisan duriannya ya lapisan duriannya tuh warna hijau di bawahnya tuh ada kayak fitnya kayak gitu nah ini kita cobain yang pertama tuh ya ini dulu ya yang lotus aku tuh penasaran banget sama rasa lotusnya atau matahari sorry biji bunga teratai ini ada biskuitnya oke kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim oke kita coba yang ini semoga enak ya karena harganya itu lumayan enak banget enak banget enak banget enak banget dan ini yang rasa duriannya aku seberharap ini coklatnya lumer tapi dingin enak jadi kayak es krim gimana dong enak banget ya wuhuuu setebel ini ya tebel banget kan hmm tebel banget boss enak banget enak banget hmm hmm aroma duriannya coba mantep Sekarang Aku mau coba Mau coba gini Durian Satu sendok full Dan gak tua Bayangin dong, kalau ini masih lumer Pasti enak banget Duriannya Mungkin banget Tapi aku penasaran Ini durian asli Apa cuma pasta-pasta gitu Coba gini Ini durian asli Duriannya asli Ini makan durian Campur coklat Enak 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 banget Gak bohong dan gak lubai Tapi ini enak Enak itu kemampuan Ini duriannya Ini duriannya kayak darah serang Apa? Karena mungkin dimasukin ke freezer apa? Apa ya? Terakhir keras-keras kayak beku gitu Tapi enak Ini duriannya asli Daging durian Tinggu deh Tidak rela Tidak rela Tidak rela Ini makan putih dulu Buat netralin Rasa yang tadi Oh my god Enak banget Sekarang kita cobain Best seller Dari Bittersweet ini Namanya Turkish Desert Macan Lihat dong Ini melted Best seller Kayaknya beda bahan-bahannya Dek Mama Mama Dilihat apa itu diet Sudah lupa kayak yang sama diet Oh my god Oh my god Oke kita coba yang ini Signature-nya Best seller-nya Semoga lebih enak dari tadi 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 udah aku bilang enak ya Lemes Ini beneran enak Enak Ini dia lebih luminan coklat Lihatnya coklat banget Kahu aja banget Coba Speechless banget Tau enggak Aku tuh sampe speechless banget Ini tiga-tiganya tuh punya rasa Khas sendiri-sendiri Jadi gak perlu Mainin coklat aja Kayak misalkan durannya ini Dari durannya tuh enak Creamnya enak Coklatnya enak Padahal aku sebelumnya gak pernah coba Namanya lotus Biji bunga teratai Ternyata enak Kayak ada rasa creamy-creamy caramel Kayak gitu Dan yang bener-bener Bikin melted nih Ampun 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 Ini enak banget Enak banget The best deh Yang dulu dulu aku tuh kalau misalkan lihat Kayaknya enak banget Kayaknya deh Kalau mau masin dessert Gue kayak gituan Ternyata ini Recommended Recommended buat kamu yang suka Sama dessert Manis kayak gitu Apalagi pecinta coklat Ini wajib banget kamu order Instagramnya aja Kamu kepoin Itu banyak banget Reseller-riseller di kota-kota Mungkin salah satunya ada di kota kamu Coba kita lihat ya Resellernya di mana aja Jadi tuh banyak banget tuh Disini nih Di goody bagnya ada Reseller-risellernya Ada di Kelapa Gading Mayoran Jakarta Pusat Jakarta Baret Cibinong BSD Cimanggu Parung Dramaga Depok Bogor Bekasi Cibugur Cilegon Bandung Karawang Tangerang Purwopetok Batam pun ada Malang Bandung Timur Jogja Surabaya Semarang Lampung Solo Medan Kalembang Coba Semuanya ada Rata-rata Aku jadi suka lotus Jadi Tertarik untuk Nyobain makanan-makanan Yang pakai lotus Krimi-krimi Karamel gitu Cuman Coba 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 Ini Bistetnya Ini Bistetnya Enak 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 E Enak Terima Keknya itu banyak banget Kenyal tau Maka sabun ini aja kenyal Bisa leper-leper Enak Sambuannya enak Ini Yang tepatnya Alhamdulillah ya Allah Nemu makanan enak Enak banget Enggak lebay Ini testi jujur banget Sebagai umat muslim Bye Aku suka semuanya Dan kalau bisa dikasih nilai Aku kasih nilai 9 dari 10 Wih keren banget kan Bittersweet by Najla Recommended Coba kamu kepoin instagramnya Kamu liat-liat testimoninya Dan itu beneran enggak bohong Enggak hoax Sekarang Kamu liat di handphone kamu Buka instagram Buka shopee Bittersweet by Najla Ini udah terkenal banget Dan banyak banget udah followersnya Banyak banget yang udah testimoni Dan di komen itu Setiap dia ada promo Pasti langsung show out Cepet banget Aku suka Aku suka Semuanya aku suka Oke Sampai ketemu lagi Di review berikutnya Barang food and food Jangan lupa Selalu bahagia Makan makanan yang enak Karena hidup itu cuma sekali Das assalamualaikum